Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kedatangan pompa PCP lagi guys kita mau servis pompa PCP kerusakannya ngekok nggak bisa keluar udah bisa makan angin diangkat berat ditekan kita buangkan kita harus pakai selang diangkat selamat menikmati ini teman-teman mau servis pompa PCP kerusakannya diangkat beda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kotor setelah itu kita bongkar bagian ini penyakitnya akan kalau dia akan benar tekan tak mau masuk selamat biasa penyakitnya diriston selamat menikmati 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 supaya enggak istirahat terlakat ini yang rusak hasilnya hancur setelah itu dibongkar hati-hati ada per lembut disini kalau di bagian sini jarang kalau diangkat berat pentil kotor diangkat berat pentil ini kotor ingat ya penting ini kotor jadi kita bongkar jangan usah bongkar seperti ini kita cukup bongkar di bagian sini aja kita cabut setelah kita cabut kita bongkar aja di bagiannya pakai bensin apa-apa jangan yang sama tolak nanti karetnya bongkar pakai bensin kita bongkar kita bongkar kita bongkar kita bongkar kita bongkar ini kita bongkar ini ya guys ini di bersih gudu ada karet kita congkel aja kita bongkar kita bongkar hacks bahagian but kita bongkar dari bu setelah itu udah dibersihkan bisa dipakai bukar ini tahan pake tangan pake tang bagian ini jangan di bagian ini nanti bisa bagian dulu setelah pake tangan pake tangan pake tangan setelah 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 hancur karet bakar ini rataran kompanya masih udah panas masih dibaksa buat mempak jadi kalau mempak pakai kita dengan langsung belum akhirnya rajin yang ambil pistolnya kebakar ini hasil juga keadaan isinya diganti isi pistonnya diganti cari aja di online shop piston pompa PCP nanti dia harganya agak lumayan di Rp100.000 satu share Oke kepedulan kita besar hasilnya ukuran kosong adanya satu set kayak gini padanya satu set siap pasang jadi kita kalau pasang ini kita buka jadi kita buka kanan yang kita buka kanan selamat menikmati 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 ukuran 1,0,5 jangan calang tidak balik tutupnya jangan terlalu kencang cukup press kita pasang otobot saya akan menjambikan panas terutupnya probat membuat panas tidak boleh membuat panas telur Masang Kembali Kembali Kalau dikasih air itu Kembali 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 Terlalu Ada airnya terkena Makanya Ini tadi Masih air Dimana diatan Disini ada Wahar hai 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 kalau selesai ini di atas dulu saya tidak lupa dipasang kita tahan bagian atas jangan lupa dikencangi juga banyak yang canggihnya dengan soji dengan soji dengan soji setelah-setelah kalau bisa mencari oke mantep kelar sudah kan kita mau pastikan biar kita test oke ingat ya dibuntu ini dibuntu ada bawang kita ngetesnya cukup segini aja oke berapa ini 3000 nah 3000 ya aman cos oke sip udah jadi udah jadi pomanya terimakasih jangan lupa like and subscribe bio avec baik jangan lupa